Perjalanan menuju pulau terindah yang unik dan jarang dikunjungi. Camping dan berburu ikan mencari ikan monster untuk dibakar dan makan bersama. Sekarang kita mau nyeberang menuju Sumbawa, pulau Sumbawa. Semoga selamat sampai tujuan, mantap. Kurang lebih 1 jam setengah perjalanan dari rumah, kami tiba di Pelabuhan Kayangan dan menyeberang jam 10 pagi. Dengan air laut yang cukup tenang, Alhamdulillah tidak terasa kami sampai juga teman-teman. Lanjut menggunakan perahu, kita menuju pulau. Itu pantainya teman-teman, sekarang bentar lagi kita bakal nyeberang. Sebelum itu kita bakal turunin barang-barang di rumah kawan disini. Sampainya di rumah kawan tidak jauh dari bibir pantai, hanya berjarak 30 meteran. Tidak lama kami langsung dijemput dengan perahu dan lanjut menyeberang lagi dengan jarak tempuh 45 menit. Airnya bening sekali teman-teman, bersih. Alhamdulillah kita sudah sampai di... Sesampainya di lokasi pulau, dengan cuaca yang sangat cerah, kami langsung disambut dengan hidangan rezat sama teman-teman yang dari Sumbawa yang memang sudah datang duluan. Dan ya untuk teman-teman yang buat ini dan mungkin menonton, saya mengucapkan seribu 1,1 kali banyak-banyak terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi teman-teman sama saya. Udah, Masya Allah indah sekali. Ini nama pulaunya Pulau Kalong teman-teman. Cukup besar, uniknya pulau ini. Tuh, di tengah pulau ini ada kayak gunung bukit gitu teman-teman. Tuh, inilah lokasi sportnya teman-teman. Tasirnya putih, lembut gitu. Kita langsung spare fishing dan coba pot-pot di sekitar teman-teman. Di depan, di sini, sekitar sini. Habis spare fishing siang, nanti malam juga kita bakal spare fishing. Paginya juga kita spare fishing dan hasilnya langsung kita masak, bakar di tempat ini teman-teman. Pastinya bakal-bakal seru dan ya, yuk, mantap. Nih, pulaunya ini tandus banget teman-teman, panas banget. Langsung aja kita balik bersama Spiro-Spiro. Menikmati kopi di Kalong. Di sini, saya langsung prepare, bersiap spare fishing atau berburu ikan. Sekitar jam setengah empat, kami turun berburu bersama. Dan tiba-tiba saja, cuaca sedikit berubah. Di mana ombak semakin tinggi, serta air laut yang lumayan keruh. Membuat pandangan kurang dalam melihat dasar laut, serta ikan yang kami cari. Namun, saya tetap semangat dalam berburu. Di sini, saya menyelam tidak terlalu maksimal. Dikarenakan saya jarang sekali menyelam, jadi harus menyesuaikan lagi dengan tekanan air laut. Di mana membuat saya kurang tahan napas di dasaran. Di sini, saya melihat ikan di depan saya. Langsung saja mencoba berlahan mendekati untuk menembaknya dengan spare gun inverter yang saya gunakan. Ikan ini susah sekali untuk didekati, jadi harus benar-benar berlahan dan tenang. Untuk mendekatinya, saya harus menggerakkan kaki berlahan untuk ke depan. Setelah sudah merasa dekat, saya langsung saja tembak. Tidak lama, saya melihat satu ekor ikan pengiri, kami saling bertatap muka, saling tertarik satu sama lain. Dan bersama-sama saling mendekati dengan penuh cinta. Alhamdulillah kena, cuma sayang sekali terlepas. Karena ikan kena terlalu pinggir. Di sini, saya sering sekali menyelam dan jarang melihat ikan. Dikarenakan pertama kali menyelam di sini dan kurang tahu titik spot ikan, teman-teman. Ditambah lagi ikan keruh serta angin ombak yang cukup besar. Sedangkan teman-teman spero entah kemana. Sepertinya mereka lebih ke tengah lagi. Olahraga spare piecing ini sangat berbahaya sekali. Jika tidak pahami teknik, penyelesaian laut, dan jangan memaksakan diri. Jadi tetap utamakan safety, teman-teman. Kurang lebih 30 menit, di sini tragedi terjadi. Di mana perahu nelayan lewat pas di depan kepala saya. Dengan putaran mesinnya yang keras. Membuat kepala saya terkena oleh kayu katirnya. Dan melihat jelas mesin berputar di samping saya. Di mana membuat saya panik, kurang tenang. Dan langsung saja saya naik untuk istirahat dengan tangan kosong, teman-teman. Tidak lagi, matahari mau terbenam. Tuh ada spero yang baru naik. Kita lihat hasilnya. Pak Hen. Jakas. Mantap. Oke. Nanti malam kita lanjut. Tembak lagi. Master spero kita satu baru naik. Dan hasilnya lumayan, teman-teman. Tuh, Master Hardy. Dan hasilnya. Alhamdulillah, rejeki kita hari ini GT sama para kuda. Sip. Penggiri. Mantap. Alkat diun. Sekedar lagi mau malam. Dan sekarang kita menyiapkan untuk makan malam. Hasil-hasil spare fishing tadi sore. Dikarenakan kami tidak membawa bok dan es batu. Mau tidak mau, disini saya mencari cara untuk menyimpan ikan hasil sore tadi. Agar tidak membusuk untuk dibakar besok. Dengan cara membersihkan isi perutnya dan menguburnya di dalam pasir laut. Sedikit tidaknya, ini cara sementara agar ikan tidak cepat rusak atau busuk. Jika ada cara lain, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Sebelum berburu ikan di malam hari, kami makan bersama, menikmati setengahnya hasil ikan buruan tadi sore. Selamat menikmati setengahnya. Alhamdulillah, akhirnya cukup bersahabat. Akhirnya bening sekali dan tenang juga. Dan ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Spare fishing malam pun dimulai. Dengan penuh semangat, disini saya berburu malam hari hanya berdua. Melihat ikan di kedalaman kurang lebih 8 meteran. Saya pun memulai menyelam dan mendekatinya. Alhamdulillah dapat. Melihat lagi ikan di kedalaman kurang lebih 9 meteran. Saya pun menyelam lagi dengan tenang. Tanpa membayangkan ada hantu pocong berenang. Menyelam lagi mencari ikan yang sembunyi di balik karang dan terlihat satu jenis ikan baronang. Terima kasih telah menonton! Momen yang menegangkan. Disini saya melihat belut laut monster sembunyi di dalam karang, teman-teman. Disini saya sedikit ragu untuk menembaknya. Dikarenakan posisi Morai tersebut sembunyi di lubang kecil. Namun saya tetap menembak dan mencari posisi yang pas. Kepalanya muncul, langsung saja saya tembak dan kena. Morai pun mengamuk di lubang tersebut. Saya pun berusaha untuk mengeluarkannya. Namun sangat susah sekali. Hingga saya kehabisan banyak tenaga. Kurang lebih 20 menit berusaha naik turun, ambil napas, turun lagi. Tetap saja Morainya tidak bisa keluar. Hingga disini saya dibantu sama satu kawan Spiru, Master Rival, dan tetap tidak bisa. Saya putuskan untuk membiarkan busur menancap di Morai tersebut. Dan mencoba lagi besok pagi, saya pun ke pinggir istirahat mengisi tenaga untuk berburu besok. Selamat pagi teman-teman. Kita ditemani dengan suasana sunrise. Bentar lagi mataharinya bakal naik. Kurang lebih kita akan spare fishing. Kurang lebih tinggal satu jam lagi ya. Kita bakal spare fishing. Dan sebelum kita spare fishing, kita jalan-jalan sejenak. Kita explore pulau ini. Seperti teman-teman lihat, di belakang saya ada kayak bukit gunung gitu. Cuman kayak tandus gitu teman-teman. Habis terbakar gitu. Karena disini lagi musim kemarau banget. Lagi panasnya banget. Dan sebentar lagi matahari mau naik. Kita akan balik dan explore menggunakan drone. Terima kasih telah menonton! Dengan semangat pagi, berburu pagi pun dimulai. Air yang sangat tenang dan bening membuat saya semakin semangat dalam berburu. Serta membuat hati tenang bisa melihat berbagai jenis ikan karang laut terlihat jelas. Baru saja menyelam, saya langsung melihat ikan di depan saya. Berlahan mendekati dan fokus menembaknya. Alhamdulillah kena. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mencoba menyelam lagi dan melihat ikan terdiam tanpa berkata-kata di dasar laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba ikan lewat di depan saya pun cepat-cepat menarik nafas untuk menyelam dan menembaknya. Terima kasih telah menonton! Tiba waktunya, sebelum naik ke dasar laut, saya menyempatkan diri untuk melihat morai yang saya tembak malam kemarin. Dan alhamdulillah, morainya sudah mati keluar sendiri. Kawan saya pun langsung mengangkatnya dan ternyata sangat besar sekali. Morai hasil yang tadi malam itu yang tidak bisa keluar dan alhamdulillah paginya sudah mati dan keluar sendiri. Terima kasih telah menonton! 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 sama waktu asli, panas banget habis kita makan bareng bersama kawan-kawan kita langsung gas balik kapal yang mau menyemput oke teman-teman ikannya sudah matang langsung saja kita langkat panas sekarang 2 detik oke teman-teman kita sudah siap untuk nyeberang lagi ke Pulau Sumbawa lebih ke Sumbawa kita menuju Lombok dan ya semoga selama sampai tunjuan terima kasih kurang lebihnya dan next kita bakal bertemu lagi di trip-trip selanjutnya yang baru berkunjung ya jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya terima kasih telah menonton video kali ini jangan lupa like, subscribe jika ada masukan atau saran teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah nantikan petualangan seru di episode trip selanjutnya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh